Berarti akan diketahui aliran uang dari mana saja ke pihak-pihak tertentu yang terkait dengan FPI atau terafiliasi dengan FPI. Saya malah tertarik dengan ulasan Pak Ponto di edisi Crosscheck sebelum-sebelumnya, bahwa ada yang bermain di belakang FPI dan lain sebagainya. Dengan adanya investigasi secara intelijen dari PPATK ini bisa terungkap Pak Ponto ya. Siapa yang akan ikut membiayai, mendanai, dan lain sebagainya? Woi sudah pasti itu Pak. Dari mana asalnya itu sudah pasti. Tidak ada yang gelap itu kalau sudah dari PPATK itu. Dari mana-mana itu terang dan jelas. Kalau PPATK kan betul-betul dilindungi oleh undang-undang untuk melaksanakan itu kan. Tapi kalau kita dari intelijen ada kalanya maling Pak nyuri-nyuri untuk cari seperti itu. Kalau ketahuan ya dihukum. Tapi berupaya juga untuk mencari kejelasan itu. Mau tidak maus. Ada kalanya kami juga melaksanakan curi-curi untuk mendapatkan yang secara legal, secara hukum dilindungi oleh Pak Dian seperti itu. Maksudnya mengetahui sumber dana-sumber dana. Nah itu ada kalanya kita curi-curi. Kalau legalnya kan PPATK, tapi di intelijen bisa melakukan itu dengan... Tapi kita curi. Ya itu. Kita curi. Dan curi ya. Kalau ketahuan ya salah ya Pak. Tapi kita punya cara sendiri bagaimana mencuri untuk mengetahui. Kemudian kita menyimpulkan hati-hati dengan itu. Dari awal kan saya sudah simpulkan. Kalau pendanaannya cash bagaimana Pak? Maksudnya diberikan secara cash. Misalnya saya ingin bermain dengan Pak Ponto ini. Gampang Pak. Saya kasih contoh Pak ya. Gampang. Saya kasih contoh. Kasus Bombali. Kasus Bombali. Saya hanya tanya. Saya hanya beri pertanyaan kepada ada kawan-kawan di bank. Pak tolong kalau ada pengiriman uang yang lebih dari biasanya di tempat. Mana aja? Tolong dikasih tahu. Sambil ngomong-ngomong Pak Gersi ini ada pengiriman uang yang lebih dari biasanya. Oh ya udah. Selesai. Terima kasih. Saya turunkan tim. Coba lihat. Ada uang banyak. Pasti ada pembelian yang banyak. Apa pembelian yang banyak saat itu? Oh ada pembelian pupuk yang banyak. Nah cari lagi. Pupuk itu petani. Apa yang beli itu petani bukan. Bukan ternyata. Nah itu bawa kembali itu kan. Ketahuan. Nah itu hanya dari situ saja. Jadi kita juri-juri aja. Baik-baik aja dengan orang bank. Tapi kan orang bank tidak melanggar hukum. Dia hanya bilang, oh iya Pak ini kok ada. Oh iya sudah selesai. Untuk siapa kan? Jadi kita juga harus melindungi sumber. Jangan sampai sumber kita hancur ya. Seperti tadi. Pada manik juga harus sumber-sumber informasi harus ditutup. Iya, iya betul. Nah. Pak Dian juga begitu. Sumber ditutup. Tapi kalau Pak Dian lebih sudah dilindungi undang-undang. Gampang-gampang tapi juga tidak boleh mempublikasikan kan. Tapi dari situ ketahuan semua. Nah dari sini akan terbukti. Bisa dibuktikan apa yang saya pernah bilang itu. Siapa saja yang pernah mengirimkan itu. Pasti ketahuan. Tidak mungkin tidak. Kami akan terbukti. Pasti ketahuan. Betul atti terbukti. Kalau sudah. Saya sudah presentasi. Beta terbukti. Sangat baik.